Hai assalamualaikum kita ketemu lagi di channelnya Mas Ego belajar fisika dan matematika untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier tiga variabel ya tiga variabel jadi tiga variabel bagaimana tekniknya untuk menyelesaikan sistem persamaan tiga variabel ini silahkan siapkan pensil orat-oratannya jadi kita nanti mikir bersama teman-teman juga bisa mencoba mengerjakan dulu mencoba memahami soalnya dulu dengan mouse videonya setelah itu nanti kalau sudah bisa dilanjutkan lagi melihat bagaimana hasil pembahasan kita Oke ya jadi nanti silahkan diikuti sampai habis semoga bisa bermanfaat ini langsung saja ada lima soal yang saya ambilkan dari modul K13 dari kemendibut Iya ada soal ceritanya dan ada soal dasarnya ini kita mulai dulu dari soal yang pertama Oke saya copy saja biar di tempat yang lebih luas untuk mengerjakan nah Hai silahkan ini ada soal ini bisa dipaus dulu videonya kalau mau coba dikerjakan Oke ya Nah sekarang kita akan coba diskusikan bersama bagaimana ide teman-teman untuk mengerjakan ini kita diminta untuk menentukan apa himpunan penyelesaian HP sistem persamaan linier tiga variabel ini Oke yang di kelas 10 mungkin sudah pernah mengenal sistem bersama yang dua variabel di SMP mungkin ya gitu nah tekniknya sama jadi ada eliminasi substitusi atau gabungannya akan gitu ya ada gabungannya nah tetapi karena ini tiga variabel langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah langkah pertama adalah kita menentukan Hai menentukan nah satu variabel Hai satu variabel dari ketiga XZ ini ya kita pilih kita tentukan satu variabel yang dieliminasi dulu Hai dieliminasi dulu sehingga nanti menghasilkan persamaan dua variabel itu kuncinya ya kita reduksi jadi tiga variabel dikurangi satu variabel jadi dua nah oke Langsung kita pilih saja cara memilihnya Biasanya saya pakai teknik kalau kita memilih koefisiennya yang paling kecil atau yang koefisiennya satu itu kita eliminasi itu akan lebih mudah tapi di sini ternyata enggak ada kalau enggak ada kita pilih yang koefisiennya itu berkaitan atau KPK nya atau faktornya akan gitu kita pilih aja yang gampang mana sepertinya ini ya 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 ada 263 ini berhubungan berarti kita mau eliminasi ek-ek mau kita eliminasi nah ini ada persamaan satu persamaan dua dan persamaan ketiga nah kita eliminasi dulu persamaan satu dan berapa satu dan dua ya satu dan dua dari persamaan satu dan dua kita eliminasi jadi gimana ini ada 2x di sini ada 6x berarti langsung saja kita kalikan yang persamaan satu jadi tiga kalinya jadi 6x ditambah 5y jadi tiga kalinya 15y dikurangi tiga kalinya 3z oke tiga kalinya 39 oke persamaan yang pertama persamaan yang kedua gimana tetap 6x ditambah 8y dikurangi 5z ya oke sama dengan 7 nah X nya kita sekarang bisa eliminasi ini tak dikurangikan kan jadi nol ini dikurangi jadi 7y ini dikurangi jadi 4z sama dengan dikurangi jadi dua oke kita punya persamaan baru dua variabel y dan z oke sekarang kita eliminasi juga misalkan dari persamaan dua dan tiga ya dari persamaan dua dan tiga oke dua dan tiga dua itu tetap 6x ditambah 8y min 5z sama dengan 7 ya yang ini kan min 3 min 3 biar sama dengan 6 dikalikan dua ya berarti min 6x ditambah dua kalinya 3y y2 kalinya 3y berarti 6y oke ya dua kalinya 4z berarti plus 8z sama dengan dua kalinya 3 30 ini kita mau jumlahkan karena ini plus ini plus ini min berarti kita jumlahkan kan hilang oke jadi ini tambah ini tinggal 14y ini tambah ini jadi plus 3z ya sama dengan 37 ya oke kita punya persamaan 5 nah sekarang kita lihat dari persamaan 3 dan 4 kita sudah punya 2 persamaan linier 2 variabel nah kita mulai bisa melakukan langkah yang kedua kan kita sudah punya sekarang kita punya punya 2 persamaan 2 variabel kalau sudah 2 variabel kita bisa lakukan metode seperti di SMP dulu eliminasi sebesi atau gabungannya berarti di sini ada 7y7 14y kita sekarang proses yang dua persamaan ini kita eliminasi y nya ya sepertinya gampang di sini 7 di sini 14 berarti di sini tinggal dikalikan dua kalinya maka persamaan 4 ini menjadi 14y dikurangi dua kalinya 8z jika sama dengan dua kalinya 4 oke 4 nah sekarang yang persamaan 5 jadi tetap sama oke ditambah 33 Z sama dengan 37 kita kurangkan ya ini plus plus kita kurangkan ya dihilangkan tinggal ini dikurangi ini min 11 ya bener ya min 11 Z Z Z Z Z Z oke beri ya min 11 8 dikurangi 3 min 11 oke 4 dikurangi 37 min 13 ah kita sudah ketemu Z Z Z Z nya sama dengan dibagi jadi pas 3 Z Z ini tiga nah sekarang kita lihat saja di pilihan jawaban sebelum kita mengeksekusi jawaban-jawaban yang action ini Z znya 3 z 15 berarti ini salah sudah ya ini min 3 berarti salah ini dua salah berarti ada juga kemungkinan ini dan gini Oke kita tinggal tentukan salah satu saja kita menentukan g-nya dari mana kita pilih saja dari sini misalkan dari bersamaan empat kita bisa dapatkan 7y7y sama dengan berapa itu eh tak tuliskan bersamaannya utuh dulu ya 7y-4z ini dari ya min 4z sama dengan 2 Oke sekarang kita masukkan setnya ke sini setnya kita masukin ke sini jadi 7y-4 dikali 3 Oke sama dengan 2 nah sekarang 7y itu sama dengan ini min 12 pindah ruas 2 ditambah 12-14 ya jadi y-nya sama sama dengan 2 Oke nya 2 Z nya 3 nya 2 berarti kan kita sudah dapatkan yang betul ini jenya 7 berarti pilihannya adalah yang ya sudah kamu X nya enggak perlu kita carikan sudah jelasin tapi kalau mau dicari tinggal nanti dipilih saja ke salah satu bersamaan ini masukkan aja y-nya berapa tadi jenya ada dua ini masukkan dua Z nya masukin tiga nanti ketemu X nya oke ya tekniknya sekarang kita atau soal yang kedua yang kedua ini gimana bisa di pamiah silahkan kita copy dulu kesini siap oke bisa di-pause dulu coba sudah dikerjakan tekniknya sama yuk coba ya ya ini ada X ini ada satu Hai dua eh sama 123 kita apakah tadi pilih salah satu variabel yang mau dihilangkan yang mana yang gampang ini X nya sudah sama variabelnya ya Anu kofisinya udah samaiknya dan tinggal ini saja X nya berarti dari persamaan satu dan dua satu dan dua kita dapatkan apa X plus Y plus Z sama dengan min 6 yang satunya adalah X plus Y yang persamaan dua ya eh min 2 Z sama dengan tiga kita eliminasi eknya kita kurangkan berarti kan plus 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 dikurangkan yg dikurangkan los ternyata malah habisnya juga ya oke tinggal Z min min 2 Z berarti plus ya jadi tiga Z sama dengan min 6 ini berarti min sembi min sembilan nah udah ketemu nilai Z nya lebih gampang ya berarti Z nya sama dengan minus tiga kita dapat Z nya minus tiga gitu ya kan kita bisa tidak harus mengerjakan secara utuh tapi kita bisa melihat teknik yang termudah yaitu memilih koefisien yang paling kecil dari variabel itu kita hilangkan eh sudah ketemu Z nya kita nggak perlu melanjutkan lagi nah kalau misalkan ditanya y nya ditanya X nya berarti sama ini kita eliminasi dulu ke bentuk yang dua dan tiga ini kita eliminasi X nya nantikan ketemu jadi apa ini ini dikurangi ini kan langsung ya kalau kita misalkan menghitung y nya juga ya dikurangi berarti tinggal y-2 ya ini ya kita dari persamaan dua dan tiga ini y-2 y-3 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 z sama dengan ini dikurangi jadi min 6 gitu ya berarti ini tiga y-3 y-3 dikali Z nya berapa min 3 Oke sama dengan min 6 nah dari sini kita dapatkan 3y sama dengan ini jadi sembilan bidangnya di min ya kan jadi min 9 pindah ruas ke sini jadi min 9 6 min 6 min 9 min 15 akhirnya ketemu y-nya sama dengan min 5 nah ketemu y-nya min 5 kalau sudah ketemu min 5 malah kita bisa ngitung X nya sekarang gini aja y-nya berapa jenya berapa sama Oke bisa ya silahkan kalau saya ada yang klik dulu menghitung bisa diingatkan di kolom komentar Oke sekarang soal yang ketiga bagaimana soal yang ketiga sekarang soal 3 soal cerita oke soal cerita yang ketiga nah soal cerita kita tekniknya sama kita bisa lakukan apa ini kita copy aja dulu ya Oke untuk soal cerita cerita kita baca dulu bisa dipausal mau dibaca dulu temen-temen toko alatulis Pak Rudy menjual tulis berisi buku speedel tinta nah ini ada tiga jenis barang biasanya nanti ini menjadi variable yang kita misalkan 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 itu misalkan saja nanti ya kita kita langsung misalkan 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 buku itu adalah X terus bidel Hai y dan tinta adalah set nah kita misalkan ini ya dalam tiga jenis paket bigot nah paket akhirnya depaket paket A kita langsung bisa tuliskan apa model matematikanya 3 buku 1 speedel 2 tintas harga ini berarti 3 buku 3x ditambah 1 speedel 1 y atau y saja gitu ya ditambah eh 2 tinta 2 Z itu harganya Rp17.200 ok paket A paket yang B gimana paket B 2 buku 2 buku berarti Under2 Weather-boh đ2x d sensitivity 2x gitu ya di tambah 2 speedel 2y ditambah 3 tinta berarti 3z dan gitu ya ini harganya oke 9700 Ok paket C ubat juga ngomong 1 buku oke berarti ksaja 1x kita ditambah 2 spidol 2y ditambah 22 tinta ya H2 Z sama dengan harganya berapa Rp14.000 Hai Nah kita sudah punya tiga bersamaan 123 Hai kekala sudah ketemu seperti ini ya sama langkahnya kayak tadi mau kita eliminasi yang kemana dulu yang gampang misalkan eh saya milih eliminasi yang ikh saja ya misalkan gitu karena disini ada yang X nah berarti nanti kalau sudah ada seperti ini kita eliminasi yang satu dan tiga gitu Kenapa enggak satu dan dua kita pilih aja yang gampang ini sebagai patoannya karena dia sudah apa namanya eh Hai variabelnya itu bisa kita ekofisinya bisa kita kalikan seberapapun kalau satu sama tiga nanti kan sini tinggal ngalihkan ke dua kan gitu ya ketiga ya kalau nanti satu berapa dua dan tiga berarti kita yang ini tinggal ngalihkan dua kan gampang jadi 3x ditambah y ditambah 2 Z sama dengan 17 200 ini jadi yang ini kan jadi 3x kalikan tiga kan tambah 6y 6y kalikan 3 lagi tambah 6 Z sama dengan tiga kalinya ini berarti berapa 3x 242 ya Nah kita eliminasi X nya set mana gampang ya oke dan yang kedua nanti eliminasi yang bersamaan dua dan tiga gitu begitu begitu bisa dilanjutkan ya silahkan nanti di coba teman-teman sendiri langkahnya sama dengan soal yang pertama dan yang kedua tadi Hai yang akan bisa dijawab di komentar Iya intinya kalau soal cerita kita membuat model matematiknya sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk melanjutkan soal cerita yang empat dan lima biar tidak terlalu panjang videonya oke ya sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olah